selamat menikmati yang pertama munasabatul babi lil kitab kesesuaian bab ini untuk kitab apa itu? bahwa islam itu selalu punya keutamaan sesuai dengan masa, tempat dan keadaan jadi di masa apa saja, keadaan apa saja islam itu selalu ada keutamannya di masa islam berjaya ada keutamannya di masa umat islam dianggap asing banyak ujian dan cobaan ada keutamaan untuk mereka di masa agama itu tersohor semuanya orang memalumi ada keutamaan pada keislamannya di masa seorang beragama islam dianggap asing dianggap aneh ada keutamaan juga jadi islam ini dari keutamaan dan kebaikannya memberikan keutamaan untuk memeluknya pada segala keadaan kemudian yang kedua makna gurbatil islam wa gurbatu ahlihi apa makna? keterasingan islam dan keterasingan pengikutnya ini dianggap asing bukan karena dia adalah perkara yang salah dianggap asing bukan karena dia keluar dari agama Allah tidak tapi keterasingan ini ini adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala ujian dan cobaan untuk manusia iya sebagaimana awal kali islam ini datang dianggap asing dia akan kembali dianggap asing lagi hanya saja bedanya kalau di awal kali datangnya islam itu dianggap asing karena pengikutnya sedikit dia akhirnya dianggap asing juga bukan karena pengikutnya sedikit tapi karena tuntunannya banyak orang yang berpaling darinya tidak mempelajarinya tidak mengenalnya begitu islam yang benar didatangkan islam yang dibawa oleh nabi s.a.w. diperkenalkan mereka menganggap itu aneh jadi itu makna apa? makna keterasingan di sini ya bukan keterasingan artinya dia bikin jalan sendiri aneh sendiri dengan manusia bukan itu maknanya ya iya baik tapi keterasingan di sini artinya dia sudah teguh di atas agama dia teguh di atas agama hanya saja di antara manusia ada yang tidak mengenal dari jalan islam itu dan keterasingan itu dua jenis ada yang sifatnya mutlak dan ada sifatnya muqayyadah terikat dengan waktu tempat dengan syariat ada yang mutlak itu di akhir zaman setelah keluarnya dajjal keluarnya dajjal dan turunnya nabi isa alaihissalam ya maka disitu keterasingan mutlak islam itu menjadi gorib sampai tidak ada di atas muka bumi ini ya kecuali orang yang berkata Allah Allah saja tidak ada yang mengenal islam dengan benar itu itu sangat asing sekali di masa itu di akhir zaman dan ada islam keterasingannya tertentu terikat ada yang terikat dengan masa di sebuah masa ada yang di sebuah tempat ya mungkin kalau di di kota islam dikenal tapi di kampung di pelosok dia tidak dikenal mungkin kalau di mecca dan di medina dikenal islam itu di tempat lain kurang dikenal ya kadang terikat dengan syariat sebagian tuntunan ada tuntunannya jelas dalam al-quran dalam hadith tapi orang tidak mengenalnya akhirnya dianggap apa? dianggap asing dianggap aneh baik jadi itu bentuk keterasingan disini beliau bawakan beberapa pembahasan dalil tentang hal ini kata penulis rahimahullah ta'ala waqaluullahi ta'ala dan firman Allah ta'ala falawla kana minal kuruni min qablikum ulubakiyati yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjaina minhum alaya dan firman Allah ta'ala maka mengapa tidak ada orang-orang yang memiliki keutamaan ulubaki ya diantara umat-umat sebelum kalian yang melarang untuk mengerjakan kerusakan di atas muka bumi kecuali sebagian kecil dari orang-orang yang kami telah selamatkan diantara mereka ya ini ayat terkait dengan masalah siapa yang melarang dari kerusakan maka andai kata dari umat-umat yang telah lalu itu diantara mereka ada yang melarang dari kerusakan ya ada yang melarang dari kerusakan ini mereka yang diselamatkan tapi jumlahnya hanya sedikit ini sisi pendalilannya bahwa yang selamat itu apa sedikit karena itu saya poinkan disini tiga pembahasan pembahasan yang pertama Al-Guraba Al-Guraba itu orang-orang yang asing itu mereka sedikit dan mereka yang selamat kemudian yang kedua yang kedua dari sifat Al-Guraba jangan menganggap dianggap asing bagaimana dianggap asing dia di tengah masyarakatnya karena merasa dirinya sudah tak alim dia harus beda dengan orang-orang jelas ya bukan itu mana dianggap asing sifat Al-Guraba itu dia ada amar ma'ruf nahi mungkar dia melarang dari hal yang mungkar memerintah kepada hal yang ma'ruf kemudian di dalam ayat ini terdapat penjelasan sebab keselamatan dari kebinasaan asbabun najati minal halak dari sebab-sebab yang menyelamatkan dari kebinasaan yang menyelamatkan dari kebinasaan itu amar ma'ruf nahi mungkar berpegang dengan agama baik nah itu banyak sebabnya ya kemudian dalil berikutnya dibawakan hadith kata penulis dari Abu Khuraira radiyallahu anhu secara marfu Rasulullah s.a.w. bersabda Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulainya sebagaimana awalnya maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut rawaku muslim direwetkan oleh imam muslim baik disini saya poinkan tiga pembahasan pembahasan yang pertama Al-Khabarul Saddiq An-Gurbatid Din ya berita yang jujur dari nabi yang benar tentang keterasingan agama ini jadi ini ketentuan ya dikabarkan oleh nabi ini hadith pengabaran kejadian yang akan terjadi ini jangan salah paham jangan ada yang membaca hadith ini oh Islam kan kalau orang dianggap asing itu bagus nabi doakan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing kalau begitu saya harus tampil beda di tengah masyarakat supaya orang menganggap saya aneh menganggap saya asing saya dapat pahala nanti tidak seperti itu itu namanya gagal paham jelas ya bahkan itu dicela di dalam agama itu namanya orang yang menyendiri keluar dari jamaah dan itu orang yang dicela di dalam agama tapi yang dianggap asing di sini ini berita pengabaran bahwa akan terjadi seperti itu bukan anjuran menjadi asing tidak bukan anjuran seorang menjadi asing di tengah manusia tidak ini hadith pengabaran akan terjadi jadi kalau terjadi dan menimpa seseorang ya dia bersabar begitu maknanya jelasnya baik pembahasan yang kedua Fadlul Goroba keutamaan apa Al-Goroba orang-orang yang dianggap asing ini orang-orang yang dianggap asing ini bukan karena dia tampil beda dengan yang lainnya tapi memang karena dia berpegang dengan apa dengan agamanya sebagaimana awal Islam itu dianggap asing Rasulullah membawa agama ini beliau dianggap sebagai tukang sihir sebagai dukun sebagai pendusta macam-macam para sahabatnya juga dianggap aneh dianggap asing ya di awal Islam seperti itu maka akan datang suatu masa orang juga berpegang dengan Islam yang dimuat oleh Nabi dianggap asing tapi bukan karena pengikutnya yang sedikit karena syariatnya banyak orang yang apa tidak mengenalnya tidak mengenal Islam yang benar maka beruntunglah orang-orang yang apa dianggap asing itu maka ini terdapat di dalamnya pembahasan yang ketiga seorang bersabar walaupun dianggap asing bersabar di atas agamanya jangan dia tinggalkan agama dia tetap istiqamah tetap bersabar di atas hal tersebut baik setelah membawakan pokok hadit di dalam pembahasan ini ini hadit tentang gurubah ini pokok haditnya sekarang beliau bawakan sifat al-gurubah apa sifat-sifat al-gurubah ini beliau bawakan tiga riwayat ya lihat di poin pembahasan saya sambil baca haditnya saya terangkan poin pembahasannya ya di halaman 63 poin pembahasannya pembahasannya bayanu ba'di sifat al-gurubah penjelasan sebagian sifat al-gurubah yang pertama mereka meninggalkan negerinya karena Allah yang kedua mereka bersabar di dalam memperbaiki di tengah manusia kemudian yang ketiga sunnah yang dirusak oleh manusia mereka perbaiki mereka hidupkan kembali sunnah itu ini tiga sifat ini tiga riwayat dibawakan oleh penulis kata beliau rawahu ahmadu min hadith ibn mas'ud dirwetkan oleh imam ahmad dari hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu wafihi dan di dalamnya qila manil goroba dikatakan kepada nabi siapakah orang-orang yang dianggap asing itu beliau menjawab an-nuzza'u minal qaba'il adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan kabilahnya jadi an-nuzza' dari qabilah dia nuzza' dia keluar gitu meninggalkan qabilahnya ini sifat yang pertama jadi dia berpindah dari sebuah negeri ke negeri yang lain dari sebuah negara ke negara yang lain akhirnya dia menjadi asing dia menjadi asing ini riwayat ada kelemahan tapi dari sisi mana apabila seorang itu dia meninggalkan negerinya meninggalkan tempat tinggalnya karena menjaga agamanya itu hal yang bagus itu adalah hal yang apa hal yang bagus seperti kisah ashabul kahfi ashabul kahfi ini anak-anak muda mereka menjaga agamanya istiqamah di atas agama mereka tinggalkan kaumnya kemudian sehingga di gua ditidurkan 309 tahun iya baik itu masuk di dalam al-goroba dan yang kedua wafiriwayatin al-goroba'u al-ladina yasluhuna idha fasadannas al-goroba' itu adalah mereka yang yasluhuna mereka selalu bagus iya mereka adalah orang yang selalu bagus walaupun manusia itu rusak ya ini ada bisa dibaca yasluhuna dan bisa dibaca yuslihuna kalau yasluhuna jadi mereka ini selalu bagus berbuat baik walaupun manusia rusak dia istiqamah berbuat baik dia selalu di atas agama jelas ya selalu salih dan kalau dibaca yuslihuna artinya mereka memperbaiki orang begitu mereka manusia rusak dia melakukan amr ma'ruf nahi mungkar memperbaiki orang dan ini sudah diterangkan ya kemudian riwayat yang lain warawahu ahmadu min hadithi saat bin nabi waqqas wafihi fatuba yawma idhil lil goroba' ida fasadannas juga diriwayatkan oleh Ahmad dari saat bin nabi waqqas disebutkan padanya beruntunglah para goroba' pada hari tersebut tatkala manusia telah berbuat kerusakan ya dia manusia di atas kerusakan berbuat yang tidak baik dia sendiri asing aneh disitu karena dia berbuat tidak baik apa namanya dia tetap istiqam berbuat baik dia tidak bersama orang yang tidak berbuat baik itu ya jelasnya nah ini di masa ini subhanallah terlihat ya orang-orang yang kadang dia berani di sebuah masjid ada ritual-ritual yang dilakukan yang tidak ada tuntunan nabi ada orang sendiri yang tidak mengerjakan itu dianggap apa dianggap aneh dianggap asing baik maka sepanjang dia di atas agama di atas jalan dia hendaknya bersabar di atas hal tersebut dalam riwayat at-tirmidhi dari kathir bin abdillah dari ayahnya dari kakeknya di riwayatnya bahwa nabi bersabda beruntunglah para gurubah yaitu orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku ini ada kelemahannya dalam sanatnya jadi yang paling bagus itu penafsirannya adalah riwayat saat bin nabi wakos tadi itu yang paling bagusnya dia adalah gurubah ketika manusia rusak jadi ini mencakup semuanya jadi riwayat-riwayat yang selainnya itu tadi itu mencakup semuanya karena itu maknanya benar ya walaupun dari sisi sanat ada kelemahan tapi maknanya apa maknanya benar jadi ketika ada sunnah nabi sallallahu alaihi sallam yang dirusak oleh manusia maka datanglah al-gurubah ini dia tetap jaga sunnah nabi ada yang membahasakannya dia menghidupkan sunnah karena sunnah ini sudah tidak diamalkan dianggap asing oleh manusia dia menghidupkan dia menghidupkannya di tengah manusia baik kemudian beliau bawakan riwayat Abu Tha'lab al-Khushani kata beliau rahimahullah wa nabi Umayyah annahu qala dari Abu Umayyah ini suara tabi'in beliau berkata saat itu Abu Tha'lab al-Khushani radiyallahu anhu kaya patakul fi hadhi al-ayat ya ayuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum kata Abu Umayyah saya menanyai Abu Tha'lab al-Khushani radiyallahu anhu bagaimana pendapatmu tentang ayat ini wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian tidak membahayakan tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian di atas petunjuk ini dari semangat para tabi'in menuntut ilmu bertanya kepada para sahabat maka kata Abu Tha'lab lakad sa'altu anha khabiran lakad sa'altu anha khabiran sa'altu anha rasulallah sallallahu 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 sallam faqala balik tamiru bil maruf watanahau anil munkar hatta idha ra'aytum syuhhan muta'an wahawan muttaba'an wa dunyan mu'tharatan wa ijabakul lidi ra'ayin bira'yihi fa'alaika binafsika wa da'ankal awam kata Abu Tha'lamah sungguh demi Allah ketahuilah demi Allah sungguh saya telah bertanya kepada seorang yang sangat mengetahuinya siapa itu? Rasulullah sallallahu sallallahu sallam saya telah bertanya ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu sallallahu sallam Rasulullah menjawab balik tamiru bil maruf hendaknya kalian senantiasa memerintah kepada yang maruf watanahau anil munkar dan salim melaran dari yang munkar hingga kalian melihat syuhhan muta'an kebahilan yang ditaati ini kebahilan yang ditaati subhanallah tidak sepantasnya bahil tapi dia biarkan wahawan muttaba'an hawan nafsu yang diikuti wa dunya mu'tharatan dan dunia yang lebih diutamakan dia lebih pentingkan dunianya dan kalian melihat tiap-tiap orang bangga dengan pendapatnya jadi kalau sudah kelihatan itu kata Nabi maka hendaknya engkau menyelamatkan diri sendiri dan meninggalkan orang-orang awam kata Nabi karena sesungguhnya di belakang kalian akan datang hari-hari tatkala orang yang bersabar pada hari-hari itu seperti orang yang berpegang dengan bara api orang yang beramal pada hari-hari itu akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti amalan kalian para sahabat bertanya kami bertanya dari kami sahabat atau dari mereka kata Nabi bahkan dari kalian kalian para sahabat diriwetkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidi baik ini haditnya ada kelemahan dari sisi riwayat hanya saja dari sisi mana datang nanti riwayat yang menegaskan sama kata beliau rahimahullah kata Ibn Umar lafadnya sesungguhnya sepeninggal kalian akan datang hari-hari sepeninggal kalian atau setelah kalian akan datang hari-hari tatkala orang-orang yang bersabar dalam berpegang dengan apa-apa yang kalian kerjakan pada hari ini akan mendapat pahala 50 orang dari kalian ini juga ada kelemahan baik kita baca riwayat berikutnya kata Nabi SAW atau di riwayat berikutnya kemudian Ibn Waddah berkata amba'ana Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada kami asad ini sanat ada kelemahan ada rawi yang majuhul ini aslam al-basri dan dari saudaranya dari Nabi ni riwayat mursalat mu'adhan baik kala nam kala inna kumul yom alabayyinatim min rabbikum taamuruna bil ma'roof watanhaunanil munkar watu jahiduna fil lah walam tadahar fikumus sakratan sakratul jahli wassakratuhub bil aish satuhawaluna satahawalunaan dharika falata amuruna bil ma'roof walatanhaunanil munkar walatujahiduna fil lah watabharu fikumus sakratan falmutamassiku yomayizin bil kitabu wa sunnah lahu ajru khamsin kila minhum kala bal minkum ya Nabi di dalam hadit ini dikatakan bahwa Nabi bersabda sungguhnya pada hari ini kalian berada di atas kejelasan dari Rob kalian kalian memerintah dengan yang ma'roof mularan dari yang munkar serta berjihad karena Allah dan belum muncul dua perkara yang memabukkan pada kalian apa dua perkara yang memabukkan mabuk kebodohan dan mabuk cinta kehidupan dunia ini sekarang belum kelihatan pada kalian sehingga kalian akan berubah dari keadaan itu akan datang nanti akan berubah kalian tidak lagi memerintah kepada yang ma'roof tidak melaran dari yang munkar tidak berjihad karena Allah dan muncul dua perkara yang memabukkan di kalangan kalian oleh karena itu orang-orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah pada hari tersebut akan mendapat pahala 50 orang maka ditanyakan 50 orang itu dari mereka maka Nabi yang jawab bukan 50 orang dari kalian maksudnya setingkat dengan para sahabat Rasulullah s.a.w. baik jadi ini dari sisi riwayat terkait dengan masalah apa namanya kalian akan dapat pahala 50 orang itu ada sebagian ulama yang menguatkan dari seluruh jalan-jalannya menguatkan dari seluruh jalan-jalannya dan terkait dengan tafsir ayat ya memang bukan artinya seorang itu ketika terjadi terjadi dari perubahan lalu dia meninggalkan amar maruf nahi munkar tidak sifat algoroba adalah amar maruf nahi munkar tapi dia menjaga dirinya di atas agama yang lurus dia tetap istiqamah berpegang dengan sunnah Nabi s.a.w. dan ada hadith yang sahih dimana Nabi s.a.w. bersabda saya ati zamanun ala nasi al-mutamassiku bisunnati kalqabit alal jamr akan datang suatu masa dimana akan datang suatu masa kepada manusia dimana orang yang berpegang dengan sunnahku itu bagikan orang yang memegang bara api ya tahu bagaimana memegang bara api ya sunnah itu seperti bara api dia pegang kalau dia tidak pegang sunnah itu maka dia keluar dari jalan maka harus dia pegang kalau memegang bara api kira-kira bagaimana tangannya tambah lembut tambah halus tangannya kalau pegang bara api pasti ada bahaya kan apakah membakarnya membuatnya melupuh tapi dia harus sabar dan supaya bara api ini tidak padam jangan dia genggam kencang begini kan padam nanti dia jaga di atas tangannya supaya bara apinya selalu apa selalu berkobar ya pasti ada risiko di dalam hal tersebut itulah orang yang berpegang dengan sunnah di akhir masa kadang ada hal-hal yang tidak baik dia dia rasakan dan itu makna dari al-guraba makna dari al-guraba baik dari riwayat-riwayat ini semuanya atau disini disebutkan lagi riwayat yang terakhir walahu biisnadin anil muafiri ibn Abdullah juga meriwayatkan dengan sanatnya dari al-muafiri bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda ini mursal ya riwayatnya Rasulullah bersabda beruntunlah bagi yaitu orang-orang berpegang dengan kitab Allah ketika kitab sudah ditinggalkan oleh manusia dan mengamalkan sunnah karena sunnah itu sudah redam ketika sunnah itu sudah padam disini penulis membawakan riwayat-riwayat ada kelemahan tapi maknanya benar tentang sifat al-guraba dan ini uslub para ulama ya di dalam menjelaskan nama hadit-hadit daripada dia terangkan dengan ucapan sendiri maka dia bawakan riwayat walaupun ada kelemahan tapi maknanya apa maknanya benar ya dan itu lebih mending maknanya benar saya poinkan disini tiga pembahasan yang pertama bayanu gurbatil islam pi ayamil sabar waqabat alal jamar penjelasan tentang keterasingan islam di hari-hari sabar itu tadi ayamil sabar itu tadi haritat kalau manusia beramal dia terganggu tapi dia harus tetap bersabar waqabat alal jamar dia merupakan memegang dengan apa dengan bara-bara api memegang bara-bara api yang kedua fadlul guraba bimudha'afatil ujur keutamaan al-guraba dengan dilipat gandakan pahala iya dengan dilipat gandakan pahala pahala seperti 50 itu ada sebagian ulama yang menguatkannya kemudian yang ketiga syarah hadith abitha'alaba wa hadith ba'dahu ini semuanya salim menjelaskan mana-mananya terikat walaupun ada kelemahan tapi telah kita terangkan bahwa banyak dari makna itu benar dan sejalan dengan kaedah-kaedah syariat selamat menikmati